Kami, Kementerian Ketenagakerjaan, sudah memfasilitasi membuat aplikasi di Android maupun di App Store dengan keyword jendela PMI. Itu bisa di-download secara gratis, semua kami saksikan di sana dari bagaimana cara kerja ke luar negeri, dari bagaimana melakukan pendaftaran jam sos PMI, klaimnya bagaimana, termasuk di situ bisa mengecek PT ini resmi atau tidak resmi. Dari aplikasi jendela PMI, itu bisa di-download secara gratis. Kemudian statusnya di sini. Oke, baik terima kasih Mas Ferry Erick, salah satu PMI kita yang nyambi menjadi YouTuber, atau YouTuber yang nyambi menjadi PMI, itu Mas Erick nanti yang bisa mendefinisikan. Perkenalkan saya, Abdul Karim, saat ini dipercaya di binah penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, tepatnya di bagian kelembagaan. Sebagai koordinator yang menangani segala hal yang berhubungan dengan kelembagaan, termasuk di dalamnya perizinan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau disingkat dengan PDKB. Oke, Pak. Pak, mumpung saya ketemu, misalnya jarang banget, nggak gampang atau nggak setiap orang punya kesempatan untuk ketemu sampean. Saya pengen nanya-nanya, saya sebagai perwakilan PMI atau TKI nanti kalau saya keliru ngomongnya, saya akan menanyakan banyak hal. Ini pertanyaan juga titipan dari teman-teman juga. Misalkan nanti kalau ada yang keliru ngomong dikoreksi, kita mau tanya nih, perang kemenagar untuk WNI terlebih TKI itu apa sih, Pak? Oke, jadi ketika kita berbicara pekerja migran Indonesia, atau nanti sering saya sebut BMP, itu adalah definisi dari Undang-Undang 18 tahun 2017, tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Yang mana dengan Undang-Undang tersebut, dulu namanya tenaga kerja Indonesia, sekarang namanya berubah menjadi pekerja migran Indonesia. Itu aturannya memang begitu. Berbicara tentang peran kementerian ketenaga kerjaan, secara umum, kementerian ketenaga kerjaan ini membedangi segala hal yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Baik konteksnya di dalam negeri, maupun konteksnya di luar negeri. Nah, untuk khusus konteks di luar negeri, saat ini struktur pemerintahan kita ada namanya Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, atau disingkat dengan BP2MD, yang mana badan ini sebagai eksekutor daripada regulator yang ada di GEMNAKER. Singkat ceritanya, atau singkatnya, Kementerian Ketenaga Kerjaan hubungannya dengan pekerja migran Indonesia adalah sebagai regulator atau pembuat kebijakan. BP2MI sebagai eksekutor atau pelaksana kebijakan. Maka dari itu, yang perlu dipahami adalah segala hal yang berhubungan dengan proses penempatan secara teknis, baik itu skema G2G atau government-to-government, maupun skema private-to-private atau P3MI dalam hal ini, itu adalah BP2MI. Oke. Nah, begitu Mas Ferry. Kalau ini Pak, kan kebetulan di Kementerian Ketenaga Kerjaan Indonesia. Seandainya teman-teman calon tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia, kalau pengen cari info yang pasti-pasti dan emang resmi itu, harus kemana sih selain ke agen penyalur tenaga kerja Indonesia? Oke. Berbicara Undang-Undang 18 maupun turunannya, yaitu dalam hal ini Permenaker nomor 9 tahun 2019, itu jelas diatur di sana. Nah, misal dari mana sih masyarakat kalau pengen kerja ke luar negeri harus didatangin awal, di situ bisa banyak sumber. Termasuk dalam hal ini, dalam regulasi kita, yang paling benar adalah datang ke dinas, kabupaten, kota, atau dinas terdekat dari calon tersebut yang memidangi Ketenaga Kerjaan. Berarti di Senager atau di Menager itu ya? Di Senager. Nah, masalahnya di daerah ini mas, strukturnya belum semua berdiri sendiri mas, ada yang masih di Senager, gabung dengan kooperasi, artinya belum berdiri sendiri sebagai dinas Ketenaga Kerjaan. Jadi masih bergabung dengan instansi lain, entah pariwisatanya, entah kooperasinya. Intinya, datang ke dinas yang memidangi Ketenaga Kerjaan. Di setiap dinas itu ada pejabat atau pegawai pengantar kerja. Bisa ditanya di sana, itu secara resminya. Nah, bila teman-teman calon tidak mau capek, tidak mau ngeluarin uang ke dinas, kami Kementerian Ketenaga Kerjaan sudah memfasilitasi, membuat aplikasi. Di Android maupun di App Store dengan keyword jendela BMI. Itu bisa didownload secara gratis, semua kami saksikan di sana, dari bagaimana cara kerja ke luar negeri, dari bagaimana melakukan pendaftaran jam sos BMI, klaimnya bagaimana, termasuk di situ bisa mengecek PT ini resmi atau tidak resmi. Dari aplikasi jendela BMI. Nah, itu bisa didownload secara gratis, itu adalah aplikasi miliknya Kementerian Ketenaga Kerjaan. Kebetulan, saya sendiri yang menghandle aplikasi itu, guna memberikan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk masyarakat. Jadi, kami pastikan informasi yang ada di jendela BMI itu, karena menunya sangat banyak sekali, Mas Ferry, itu bisa di-check. Misalnya, ada informasi atau misalnya saya dari daerah A, saya tidak ingin jauh-jauh, tidak mau ke dinas. Mas, ingin langsung ke PT, silakan lihat di situ. Oh, di situ juga? Ada menu P3MI, di-click, nah tinggal misalnya saya di Jawa Timur. Jawa Timur ini di Kabupaten A, yang deket rumah saya ada nggak PT-nya? Silakan datang ke PT tersebut, itu bisa. Bisa juga informasi itu dari website-website yang bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk website Kementerian Ketenagakerjaan kita, atau pasar kerja kita, nah artinya informasi-informasi yang dimuat oleh, apa namanya, website-website yang resmi dan itu milik kita. Itu, InsyaAllah valid. Dan kami pastikan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!